Pencarian korban banjir bandang atau Galodo di Kabupaten Pesisir Selatan terus dilakukan. 6 orang yang masih dicari belum juga berhasil ditemukan. Sejak Senin pagi pencarian pasca Galodo hari kelima, tim Sargabungan memperluas jangkauan pencarian menggunakan sejumlah perahu karet, termasuk menggunakan video udara atau drone. Tim Sargabungan yang juga berasal dari Jambi dan Bengkulu ini, mencari hingga Senin sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pencarian berakhir, 6 korban yang masih dinyatakan hilang belum juga ditemukan. Hingga saat ini tercatat telah 23 korban tewas yang telah ditemukan. Lalu bagaimana perkembangan pencarian korban banjir bandang atau Galodo di Pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan Bapak Abdul Malik Kakansar Padang. Selamat malam Pak Abdul Malik. Selamat malam Mbak KM. Ya Pak, kami ingin memperbarui informasi terlebih dahulu. Yang terbaru, berapa jumlah korban akibat banjir bandang ini Pak? Ya, untuk jumlah korban yang meninggal di Kabupaten Pesisir Selatan ini, saat ini sampai pukul 18.00 ini menjadi 24 orang. Dan yang di dalam pencarian ini menjadi 5 orang. Demikian Mbak KM. Apa Pak yang menjadi kendala dari pencarian korban yang sampai saat ini belum juga ditemukan? Artinya dari 5 korban yang belum ditemukan? Ya memang beberapa kendala dari tim Sargabungan untuk melakukan pencarian. Karena kami sudah memetakan 3 sektor lokasi yang harus kami lakukan pencarian. Karena di 3 sektor itu ada beberapa korban yang memang belum ditemukan. Pertama, yaitu di sektor kecamatan sutera, yaitu terjadinya longsor. Yang saat ini korban 2 orang belum diketemukan. Kendalanya adalah alat berat tidak bisa masuk ke lokasi longsoran tersebut, yaitu daerah Negeri Langgai. Dan beberapa jembatan atau akses yang akan memasuk ke daerah Langgai tersebut ini putus. Jadi tim gabungan memasuki area tersebut menggunakan motor trail untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Dan untuk mencapai Langgai sendiri itu harus berjalan kaki. Demikian Mbak Ken. Pak Abdul, apakah tapi sudah ditemukan titik atau koordinat yang diduga kuat menjadi lokasi dari korban-korban yang masih dinyatakan hilang ini? Ya, titik koordinat memang kami selalu memetakan dari korban-korban yang ditemukan dari hari pertama sampai hari ke-6 ini. Ini menjadi bahan evaluasi kita, penyebaran atau perkiraan keberadaan korban akan kita lakukan untuk pencarian. Lalu pencarian ini akan terus dilakukan sampai waktu berapa lama Pak Abdul Malik? Ya, pencarian dilakukan sesuai dengan SOP kita dari Basanas adalah 7 hari dan ini hari ke-6 dengan hasil pencarian 24 yang meninggal dan 5 yang masih belum ditemukan dan kita masih punya waktu 1 hari dan setelah itu kita akan lakukan evaluasi dan kita akan meminta harang lebih lanjut dari pimpinan. Demikian Mbak Ken. Pak Abdul, ini sudah memasuki bulan Ramadan lalu bagaimana kondisi dari para korban lainnya juga yang terdampak dari banjir bandang ini khususnya mereka yang mungkin berada di lokasi pengungsian? Ya, sesuai dengan pemantuan kami dari tim-tim yang melalui jauh-jauh tersebut memang sekarang akses warga-warga korban sambil membersihkan rumah-rumah mereka serana masjid karena ini bulan puasa dan ada juga yang memang tidak bisa lagi rumah-rumah yang bisa ditinggali masih di rumah kerabat dan ini juga perlu penanganan dari pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan kebaikan pada masyarakat di sekitar posisir selatan ini. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdul Malik. Tentu kita ikut berdoa dan berharap agar korban-korban yang hilang bisa segera ditemukan dan korban lain yang juga mendapatkan bantuan di sana bisa kemudian terdistribusi dengan baik. Terima kasih Pak Abdul Malik. Terima kasih.